Halo, selamat malam kakak bunda, selamat my collection Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya ada keadaan yang sehat ya Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya gece-gece badai Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya, untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya Supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku mau jembreng apa aja, ini dia Wah kakak bunda, hari ini ada 4 tas ya, ada 4 tas semuanya super keren banget ya Di sini ada Hermes Picotin ya, lagi-lagi Picotin tapi yang ini kakak bunda, aduh dia kulitnya kulit gajah ya, super tebal Warnanya warna pink, super gemas ya Lalu di sebelahnya ada Louis Vuitton lagi ya, modelannya modelan sling tapi dia lengkap dengan list berwarna merah Lalu di bawahnya ada Chanel, ini tote bag ya kakak bunda tote bag Tapi dia modelnya bahan kanvas yang tebal, mix dengan kulit dan yang terakhir ada dari Louis Vuitton ya Oke aku mulai dulu dari yang kecil dulu ya, dari si Elvi yang warna coklat ini ya Aku ukur dulu ya kakak bunda ya Dia punya panjang di 26, dia punya panjang 26, dia punya tinggi di 19 cm Aduh, ini lucu banget nih kakak bunda ya, Elvinya mewah ya Tuh, oke Jadi dia ada perpaduan dua warna ya Untuk bagian atas dia warnanya hitam, untuk bagian bawahnya dia bahannya-bahannya signature ya Sama-sama kulit ya kakak bunda ya, cuma beda di tekstur kulitnya aja Kalau yang ini dia lebih glossy ya, kakak bunda lebih kaku Tapi kalau yang ini yang bagian bawah ya kakak bunda ya, dia motifnya lebih berserat-serat ya untuk si kulitnya ya Seperti biasa kalau Elvi kan seperti itu ya kakak bunda ya, dia modelnya model berserat-serat seperti itu ya Oke, wuh lucu ya kakak bunda ya, bagus ya Kita lihat dulu perlahan ya, untuk bagian depan ya, bagian depannya kakak bunda bisa lihat ya Oke, dia wajar aja pemakaian wajar, nanti aku coba bersihkan Untuk HW-HWnya juga dia ada pemakaian sedikit ya kakak bunda ya Terus di bagian depan sini dia ada dua bolongan ya, ada dua bolongan Tapi ini memang dia motif, modelnya memang seperti ini ya kakak bunda ya Untuk si signature Elvinya juga semua dia masih aman dan masih presisi banget ya Oke, kita lihat untuk bagian samping ya, untuk bagian lipatan-lipetannya tuh Ya masih aman ya kakak bunda ya, nggak ada yang robek-robek dan nggak ada yang marupak Oke, bagian persudutannya kakak bunda bisa lihat ya, semuanya masih aman Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang ya, bagian belakang juga cuma cakep banget Bagian samping, oke ya aman ya kakak bunda ya Top-top handle-nya juga dia masih cakep ya Terus kakak bunda bisa lihat untuk bagian bawah ya, persudutan-persudutannya semua sudah beremboskan LV-LV ya Semua HW-HWnya dia sudah beremboskan LV-LV Oke, kakak bunda lihat ya sudut-sudutnya aman, fetter-feternya aman ya Cakep, dia bisa dipakai seperti ini ya kakak bunda ya Atau misalnya kakak bunda mau di sling juga monggo bisa Dan enaknya dia bisa di adjust ya, bisa di adjust untuk si panjang pendeknya Tuh, kalau dipakai dia modelnya seperti ini ya Nih, aduh lucu banget ya kakak bunda ya Oke, bagian luar dia nggak ada masalah ya, kita lanjut ke bagian dalam Oh, di bagian depannya tadi aku lupa ngingetin Lupa sepil, ini sudah berlogo kan LV-LV ya Tuh, di sini sudah ada tulisan Louis Vuitton Paris ya, di sini ya Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya Untuk bagian dalam tinggal dipencet aja ya kakak bunda Oke, nah ini otomatis akan terbuka ya seperti ini kakak bunda Ya, kita lihat untuk bagian dalam Dia bahannya bahan suede ya, bahan suede warna hitam tebal Oke, untuk bagian dalam dia satu ruang aja ya Satu ruang, di bagian depan dia ada satu ruang berko Satu ruang ya, tanpa zipper Ada satu ruang tanpa zipper Lalu untuk bagian belakangnya, dia sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris Made in France ya Sudah ada tag Louis Vuitton Paris Made in France, lalu kakak bunda bisa lihat ya Untuk zippernya dia masih aman banget Kepala zipper dia sudah Louis Vuitton Kepala zippernya dia sudah Louis Vuitton Bagian dalamnya dia super bersih ya Yuk kakak bunda, yang mau ini lucu loh ya kakak bunda Buat mejeng-mejeng cangkem nih Tuh ya, kalau misalnya kakak bunda mau ke pesta Misalnya acara-acara yang resmi Gak seneng modelan sling ini bisa dicompon ya Jadi modelannya modelan tank tank Modelan top handle seperti ini ya Oke, kakak bunda yang mau si LV ini Aku kasih the best price aja pokoknya ya Aku kasih hanya di harga Rp720.000 aja nih kakak bunda Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot Kakak screenshot, kakak chat, ke admin Oke, kita lanjut Ini ada Chanel ya kakak bunda Ada dari Chanel ya Aku ukur dulu ya kakak bunda Dia bahannya bahan Apa namanya ini Apa namanya? Oh ini, itu apa? Canvas ya Ini bahan canvas Oke Tebal ya kakak kain lah ya Kain-kain ya kakak bunda ya Dia punya panjang itu di 34 ya Ini untuk Chanelnya 34 Dia punya tinggi di 26 ya Lumayan untuk ukurannya Ukuran yang large ya Jadi tote-nya cakep Nih Oke, bagus ya kakak bunda tuh Chanel Dia mix dengan kulit loh Kalau dipakai tote bag Dia semua modelannya seperti ini Ih, keren ya kakak bunda tuh Oke Ukuran-ukuran yang paling seneng orang cari Untuk ukuran tote bag ya Aku keluarin dulu isinya ini Kayak gung-gung banget Jadi kelihatan big size banget ya Padahal sebenarnya gak terlalu sih Tinggal aku keluarin dulu ya Oke, nih Ya, tipis ya kakak bunda Kalau misalnya isinya dikeluarin Nah, dia model seperti ini Tuh Ya, lucu ya Bahannya bahan kain ini kakak bunda ya Tuh Ya, mix dengan kulit Mix dengan kulit ya Kita lihat Kakak bunda untuk bagian depannya ya Dia sudah ada logo Wih, nih Langsung kelihatan ya Ria banget ya Logo Chanel-nya gede banget Logo Chanel-nya gede banget ya Ini bahannya bahan kulit ya Kakak bunda Ih, lucu banget nih kakak bunda ya Oke, bagian persudutan-persudutannya semuanya Ya Bahannya kain yang super tebal ya Kakak bunda ya tuh Oke Kita lihat Untuk bagian bawah-bawahnya Ya Semuanya masih aman Oke, bagian belakang Ya, sudut-sudut semuanya aman ya Feter-feter aman No kikis-kikis ya kakak bunda ya Oke, usus-ususnya juga gak ada yang merupak Kita lihat untuk si top handle-nya Ya, top handle-nya dia bahannya bahan kulit Oke Seperti ini ya kakak bunda ya tuh Semuanya dia masih tergolong sangat aman ya Masih tergolong aman Oke Pemakaian wajar aja Oke Nih, kalau dipakai tadi aku udah pake ya Pake lagi ya Ya, cakep ya kakak bunda ya Ini enak banget nih Buat bawa-bawa dokumen Uh, cakep ya kakak bunda ya Dia disininya sudah ada logo Chanel ya Sudah ada logo Chanel Oke Ya, zipper-nya dia sudah Chanel Ya, kita lihat untuk bagian dalam ya Bagian dalam dia bahannya bahan kan Apa Furing-furing ya Furing-furing tebal gitu Ya, bagian dalam furing-nya furing tebal Kakak bunda lihat disini Dia sudah ada tag-nya Chanel Apa nih Chanel Made in France ya Chanel Made in France ya kakak bunda ya Di atasnya sudah ada logo R Oke Jeeper belakang Jeeper-jeeper belakang Dia sudah Chanel Ya, kepala jeepnya sudah Chanel Lalu, uh, dia lengkap dengan hologram Ya, ada hologramnya Ya, lengkap dengan hologramnya Di 11.127.595 Dan kakak bunda Ini si hologramnya sudah pahit Kenapa aku bilang pahit Biasanya hologram yang sudah Apa Sudah ada tanda-tanda ciri-ciri otentiknya Dia hologramnya itu Tulisannya tebal banget Terus dia ada tanda silang Ya Mungkin disini gak kelihatan ya kakak bunda Tapi kalau aku Nanti didetailkan ya kakak bunda ya Ini ada tanda silang Ya Ini sudah sesuai banget kakak bunda ya Hologramnya juga dia tebal punya Oke Yuk kakak bunda ya Mau si Chanel Toto bag ini Ini lucu loh ya Jarang ada ya kakak bunda Aku mau kasih the best price aja Untuk si Chanel ini ya Aku kasih hanya di harga 750 ribu aja Yuk kakak bunda yang mau Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak cekat nih Oke Lalu kita lanjut lagi ke Louis Vuitton Ada Louis Vuitton Ini warnanya Warna merah Ya kan List-listnya cakep banget Mantul ya Aku ukur-ukur dulu ya Aku ukur dia punya panjang di 27 Panjangnya 27 Dia punya tinggi di 22 Oke Ini modelnya model Sling Nah Tuh Kalau dipakai ya kakak bunda Dia model-model sling ya Tuh Lucu ya kakak bunda nih Oke Ini kalau misalnya Ngerasa kependekan banget Segini bisa Diatur aja kakak bunda ya Ini aku mau kasih tunjuk dulu Mau kasih tunjuk dulu Untuk look-looknya Ya kalau dipakai Modelannya seperti ini Ya Mau Kalau warna tas kakak bunda ya Mau pakai baju merah Mau pakai warna coklat Nah ini bisa cocok nih kakak bunda Atau kita mau pakai baju seperti aku gitu Warnanya warna ungu gitu ya Masih nyamu-nyamu aja kakak bunda ya Yang penting kita pede ya Percaya diri ya kakak bunda ya Tuh Oke Becet ya Looknya dia seperti itu ya Dan ini enaknya dia bisa di adjust ya Bisa di adjust untuk si panjang pendeknya ya Oke Langsung aku spill ya Dia bahannya bahan kulit Seperti biasa ya Kulit healthy ya kakak bunda ya Dia berpori-pori bertekstur Mix kakak bunda ya Warnanya warna merah Untuk setiap pinggiran-pinggirannya ya Semua sudah lengkap dengan list berwarna merah Bahannya pastinya bahan kulit semuanya ya Hanya warnanya aja yang berbeda Oke Untuk si LV-LV-nya juga dia semua sudah presisi Di bagian tengah dia lengkap dengan HW HW-nya dia masih tergolong sangat aman ya kakak bunda ya Paling dia pemakaian wajar aja ya Karena kan pasti suka di puter-puter ya kakak bunda ya Untuk si bukaan tasnya Oke Kita lanjut ke bagian samping-samping Tuh ya Samping-samping juga dia semua masih aman Bagian belakang Ya bagian belakang Dia lengkap dengan satu zipper Kepala zipper dia sudah LV Ya kita lihat untuk zippernya Nah zippernya juga masih aman ya Zippernya aman Untuk bagian belakang ya Dia bahannya bahan suede Ya bahan suede super tebal Bahan suede tebal ya Oke bagian samping sini tadi udah Oke kita lanjut lagi untuk bagian bawah Dia sudah beremboskan Louis Vuitton Louis Vuitton Ya sudah beremboskan Louis Vuitton Louis Vuitton Kakak bunda bisa lihat ya Untuk kaki-kakinya semua masih pada tempatnya Ya Oke bagian luar aman Untuk si tali panjang dia dipastikan bawaan Karena dia sudah beremboskan Louis Vuitton ya Untuk bagian tali panjang dia bawaan Ya Oke dia sudah beremboskan Louis Vuitton Kita lanjut ke bagian dalam Bagian dalamnya diputer ya kakak bunda yang ketujuh kita tadi Oke dia bahannya bahan kulit Ya Seperti ini ya Bahannya bahan kulit cakep banget ya kakak bunda ya HW-HWnya lihat masih celing banget Oke Bagian dalam Ya bagian dalam dia lengkap dengan 3 ruang 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang ya Di tengahnya dia lengkap dengan 1 ruang berzipper Kepala zippernya dia sudah LV Di bagian belakang dia ada ruang lagi Louis Vuitton apa nih Oh zippernya dia LV Kepala zippernya LV Lengkap dengan pertek-tekannya ya Louis Vuitton Paris Made in ya Made in France Ya Tek-tekan kulit ya kakak bunda Tek-tekannya kulit juga Oke Lengkap lagi sebentar Oh ada nomor seri nih kakak bunda ya Wuh kakak bunda Nomor serinya SP SP1919 sudah tembus LV kalkulator ya Made in ya Made in France Ya sudah tembus LV kalkulator Wow kakak bunda Ini jackpot ya Jack to the pot Oke Kalau dipakai Unik ya warna-warna merah ya Sudah tembus LV kalkulator ya Oke Kakak bunda yang mau si LV ini yuk Langsung gercep kakak bunda ya Lengkap dengan nomor seri Made in ya Made in France Gak ada minus Ini tinggal pake aja Kulitnya super keren ya Kalau ada yang mau kakak bunda Aku kasih di harga Rp 870.000 aja Yuk kakak bunda yang mau Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak Min Oke Yang terakhir ya Ini ada dari Hermes Picotin Ya Ini kemarin Rebutan Ya Hermes Picotin aku Eh sorry bukan Picotin Sorry Kok Picotin sih Hermes Constance Ini Hermes Constance ya kakak bunda ya Kemarin konstan aku Jual itu yang kulit Dia lebih lembut ya Kalau ini kan Sama-sama kulit asli Tapi kalau ini dia kulitnya Lebih bertekstur Biasanya kalau dia bertekstur Seperti ini Kita bilangnya itu kulit gajah Ya Kayak aku Kemarin itu Kroko Sama satu lagi yang kulit Lembut ya Kulit lembut biasa ya Oke Kalau yang ini kakak bunda ya Dia Bertekstur Seperti kulit-kulit gajah Gitu kita bilangnya ya Lebih tebal ya Oke kita ukur dulu Nah ini untuk Size-nya ini kayaknya Untuk size-nya dia agak lebih panjang Ya Untuk size dia agak lebih panjang ya Oke Dia punya panjang ya Panjangnya dia di 28 ya Ini ya 28 ya Kemana-mana kalau asal 24 atau 23 Nah bener Ini lebih panjang Ini size-nya panjangnya 28 Ya Panjang dia 28 Dia punya tinggi di 19 ya 28 x 19 Aduh ini Super mewah Berat tuh Berat banget Ya HW-nya dia warna putih lagi Untuk hardware-nya Dia modelnya warna putih Jadi ini modelannya kakak bunda ya Bisa modelan solder Seperti ini Ya Bisa modelan solder Atau biasanya aku sering liat nih Orang-orang pakenya juga sekarang Modelannya model Apa namanya Model sling Ya Nih Jadi dia di sling Tuh Lebih santai Kalau modelan sling kan lebih santai Ya Tapi kalau di akupan jangan sih Oke Aku mungkin lebih suka Kalau di solder ya Lebih keliatan mahalnya Kalau di solder Tuh Kalau dipakai Super mewah ya Hmm Keren banget ya kakak bunda ya Oke Kita langsung liat aja ya Dia untuk si bahannya Kulitnya Aduh super mantul ya Kulitnya kakak bunda Bisa liat Tekstur kulit asli Ini kulit gajah Kulit asli Kulit gajah itu apa sih Itu kulit asli Tapi dia tebal Ya Makanya dia punya pori-porinya tebal Nah kita suka bilangnya tuh Kulitnya kulit gajah Ya Tuh Kakak bunda liat sendiri Tekstur kulitnya Ya cakep ya Oke Nanti aku coba kasih balsam lagi Kasih balsam Kasih lotion Nanti dia lebih gemoy Dan lebih shining lagi ya Oke Tuh Semua-semuanya masih aman Kita lihat untuk bagian-bagian bawah Yang paling penting itu apa Lipetan-lipetan ini kakak bunda Ya Tuh Semuanya masih aman Untuk fetter-feternya juga Kakak bunda bisa lihat ya Ini masih aman banget ya Nggak ada yang kikis-kikis Dan nggak ada yang marupak Ya Oke Kita lanjut ke bagian samping Ya Tuh Semuanya masih aman Samping-sampingnya juga cakep Ya Bagian belakang Tuh Kulitnya Aduh Aduh Hai banget ini untuk kulit ya Oke Kita lihat lagi kakak bunda ya Bagian samping Ya Tuh Cakep Untuk si tali panjang Dia dipastikan bawaan ya Talinya Baik bawaan Karena dia nyatu ya Terus kakak bunda yang paling Krusial tuh disininya Nih ya Aku review kakak bunda ini Nggak apa-apa Ya Masih aman ya Oke Tuh Masih aman ya Nggak ada yang mau copot-copot Tuh Oke Aman ya Kita lihat untuk HW-nya Dia warnai warna silver Kemarin-kemarin tuh kalau nggak salah Aku warnanya warna gold Warna rose gold Nah ini dia unik Dia warnanya warna silver Ya Warna silver Terus kalau untuk HW Dia pemakaian wajar aja Ya pemakaian wajar Karena mungkin dia sering dibuka-tutup Buka-tutup Oke Oke bagian luar Kalau nggak ada masalah ya Kita lanjut ke bagian dalem Nih kakak bunda Yang kemarin-kemarin Beli konstan Terus bingung Cara bukanya gimana Ini kan ada huruf H Seperti ini Nah kakak bunda pencet Di bagian tengahnya Ya bagian tengahnya Ini agak ditarik Agak ditarik Ya Tuh Ya disininya nih Ya Tapi hati-hati Jangan terlalu kenceng juga Takut copot ya Jadi pelan-pelan banget Penuh dengan Perasaan ya Kakak bunda bukanya ya Nah Nih kan otomatis Dia kebuka ya Oke Disininya dia sudah tulisan Hermes Ya Di HWS ini Dia sudah tulisan Hermes Ih cakep banget ini kakak bunda Oke Kita lanjut ke bagian dalem ya Oke Disininya kakak bunda Bisa lihat ya Sudah ada tek Hermes Paris Made in yang made in France Ya Hermes Paris Made in yang made in France Terus kakak bunda Kalau Hermes itu Lihatnya di jahitannya Ya Jahitannya kakak bunda Lihat ini sudah rapih banget loh Ya Jahitannya dia sewarna Dan dia udah rapih Ya Tuh Rapih banget ya Oke Aku lihat dulu ya Kehidupan-kehidupannya Sebentar Uh Keren banget ini kakak bunda Masih bersih Ya Masih bersih banget Oke Bahannya Sampai ke dalam itu Dia bahannya kulit tunggal Ya Sampai ke dalam Dia bahannya bahannya kulit tunggal Ya Jadi kulit tunggal itu maksudnya apa Sampai ke bagian dalam Dia tidak ada kuring Jadi semua All kulit Ya Makanya aku bilang dia kulit tunggal Oke Satu ruang Masih bersih ya Pojok-pojokannya Dua ruang Disininya ada satu ruang Ya Nih Lengkap Apa Kalau baliknya itu Ini Apa namanya Kulit balik ya Ini ya Kulit balik ini Ya Oke Satu ruang Dua ruang Nah Dia lengkap dengan masing-masing Ada pocketnya Tapi pocketnya tidak berzipper Ya Masih bersih banget Tuh Ya kulitnya cakep ya kakak bunda ya Aduh Ini sih mewah loh kakak bunda Ini harus cepat-cepat gercep Ya Hermes Paris Made in Made in France Kulit asli Kulit gajah Ya cakep Oke Kalau ada emosi konstan ini ya kakak bunda ya Ini Untuk yang satu ini Aku mohon maaf harganya Karena memang dia Sejaitannya sudah rapi Terus dia kulitnya kulit gajah Jarang banget kakak bunda Ada Hermes konstan yang Super detail seperti ini Dan untuk si Baliknya ini Dia sudah bertuliskan Hermes Ya itu jarang ada Dia biasanya ciri-cirinya Dia sudah menyerupai Dengan yang otentiknya Ya Kakak bunda yang mau si Hermes Konstan ini Aku kasih di The best price Ya kakak bunda Ya untuk kali ini ya Aku kasih di harga 1,5 juta Ya Ini aku kasih di 1,5 juta Kakak bunda boleh Searching-searching dulu Cari-cari dulu kakak bunda Kalau yang kulit gajah Seperti ini Aduh Ini super rare Jarang ada Yuk kakak bunda yang mau Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat ke admin Oke Wow Kakak bunda Sudah habis lagi nih Kakak bunda istirahat aku Terima kasih banyak ya Yang selalu stay tune Nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau Bisa langsung Gargup-gargup Chat ke admin ya Terima kasih semuanya Selamat malam Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa